Sejumlah pendulang emas tradisional diserang kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Iyahukimo, Papua, Pegunungan. Akibat penyerangan ini, 7 orang tewas dan 11 orang lainnya terluka. Serangan kelompok kriminal bersenjata terhadap belasan pendulang emas tradisional terjadi di Kampung Mosum, Distrik Samboga, Kabupaten Iyahukimo, Papua, Pegunungan, Senin Siang. Belasan pendulang emas diserang oleh kelompok kriminal bersenjata yang diperkirakan berjumlah sekitar 30 orang. Tidak hanya menyerang para pendulang emas, kelompok kriminal bersenjata juga membakar sejumlah alat berat di lokasi kejadian. Saat ini, 7 korban meninggal dan 11 korban penyerangan berhasil dievakuasi ke kota DKI. Kami mendatangi TKP dan melakukan penyisiran, dan berhasil kami temukan ada 11 orang yang dalam keadaan selamat, sedangkan 7 orang dalam keadaan tewas atau meninggal dunia. Perlu dikatahui bahwasannya, selama proses evakuasi dari pagi sampai dengan siang hari, kami tetap diganggu oleh KKB, mereka melakukan penembakan-penembakan terhadap tim kami yang bekerja. Terima kasih telah menonton!